Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Sukabumi, masa bakti 2018-2023, dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua KONI Jawa Barat, Ahmad Saipudin. Prosesi pelantikan juga dihadiri oleh Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi, di ruang pertemuan Max One Hotel di Jalan Siliwangi, Kota Sukabumi. Kegiatan tersebut diawali dengan demonstrasi Syorinji Kempo, Kota Sukabumi. Para pengurus baru KONI juga melakukan pembacaan janji setia ke pengurusan KONI, sekaligus penanda tanganan pengurus KONI disertai penyerahan bendera kepengurusan dari Ketua KONI Jawa Barat kepada Ketua KONI Kota Sukabumi terpilih periode 2019-2023 Haikal Reza Balfas. Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi, mengucapkan selamat kepada para pengurus KONI dan berharap Komite Olahraga Nasional Indonesia bisa memajukan prestasi olahraga di daerah. Selain itu, menciptakan kekompakan membangun semangat pembangunan olahraga melalui kolaborasi yang kuat. Kolaborasi berbagai sektor pembangunan itu dinilai perlu karena pembangunan dunia olahraga tidak mungkin tanpa dukungan berbagai pihak. Prestasi olahraga semakin meningkat, kemudian para pengcap mampu tampil maksimal melakukan pembinaan-pembinaan dikarenakan pengurusaha yang semakin baik. Khusus Pak Ketua harus mampu membangun soliditas yang baik, mampu menjadi contoh dan teladan bagi para pengcap, dan mampu membuat pengcap ini menjadi pelesat dengan berbagai prestasi. Usai dilantik menjadi Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Sukabumi, Haikel Lezabal Fas, berencana akan meningkatkan olahraga di Kota Sukabumi, terutama fasilitas yang selama ini dinilainya masih kurang memadai. Yang pertama target saya adalah fasilitas-fasilitas yang kita ingin akomodasi. Kan selama ini kan kita punya komodasi sendiri, insya Allah nanti kita pasti punya komodasi sendiri. Jadi kita bisa mengirimkan, ikuti adik-adik kita, ikut kejualan, ikut seleksi-seksi, itu akan membuat kita bisa lebih ada pengalaman untuk nanti di Polda nanti. Melalui rapat kerja dengan semua kepengurusan KONI Kota Sukabumi yang baru, pihaknya mentargetkan dalam waktu dekat adanya akomodasi khusus untuk KONI. Sampai jumpa di video selanjutnya.